Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya menggelar razia narkoba di rumah Susun Pinus Elok, Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur, Kamisore. Dalam razia itu, petugas mengumpulkan seluruh pegawai, calon pegawai, dan warga rusun untuk melakukan tes urin. Petugas menggeledah setiap sudut rusun untuk mencari narkoba yang diduga disembunyikan di dalam rusun. Setelah melakukan penyisiran dan penggeledahan, petugas mengamankan beberapa alat hisap sabu, plastik bekas sabu, dan satu orang calon pegawai rusun yang diduga positif menggunakan narkotika. Petugas pun langsung mengamankan pria tersebut dan memeriksa seluruh barang bawaannya, termasuk mengecek telepon genggam. Kepala Bidang Pemberantasan BNNP DKI Jakarta, AKBP Maria Sorluri, mengatakan razia ini dilakukan menyusul adanya target operasi terhadap bandar narkoba di kawasan Rusun, Pinus, Elok. Jadi kami datang ke sini, bawa pasukan, kemudian dengan anjing pelancar atau kinai, naik ke tiap-tiap toa, karena di sini tempat adanya keredaran narkoba. Apa aja barang yang disita selanjutnya? Secara kebetulan, yang kami cita adalah bekas pakek, bong, kemudian korekati, kemudian ada beberapa yang sudah, kalian biar sendiri kan disitu, kami tidak bertuan, karena mereka sekarang pintar. Kalau seandainya barang bukti itu disemukan di dalam ruangan atau kamarnya, maka yang bersangkutan dengan sendirinya harus keluar dari...